Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agus Widayoko dari Pesantren Science, SMA Trendscience, Mawadiyas Ragen akan menjelaskan ide kreatif terkait pembelajaran saya yang berjudul Blended Learning Kombinasi alat meskologi dengan Youtube untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa di musim pandemi Fisika adalah salah satu pelajaran yang dianggap susah dan tidak menarik oleh sebagian siswa Karena hal tersebut, kehadiran seorang guru dalam pelajaran fisika sangatlah penting dan tidak dapat digantikan Saat pandemi seperti ini, kehadiran guru yang seharusnya datang di kelas sangatlah tidak mungkin untuk dilakukan Padahal, pelajaran fisika adalah salah satu pelajaran yang selalu mengendepankan proses untuk menghasilkan produk yang manisimal Lalu, bagaimana cara menjelaskan pembelajaran fisika di masa pandemi? Supaya pembelajaran fisika yang dilakukan tetap mengendepankan proses dan produk Ide yang kami tawarkan adalah dengan menggunakan Blended Learning Blended Learning pada ide ini adalah dengan mengkombinasikan antara LMS Kologi dengan Youtube Pada pembelajaran ini, Blended Learning dengan LMS Kologi dan Youtube LMS Kologi digunakan sebagai kegiatan pengganti tatap muka Sedangkan Youtube digunakan sebagai kegiatan daring atau online Penggunaan LMS Kologi pada pembelajaran digunakan sebagai pengganti dari kegiatan yang biasa dilakukan pada waktu tatap muka Seperti diskusi, kegiatan administrasi seperti presensi, kemudian ada pengumpulan tugas, ulangan harian, dan lain-lain Sedangkan penggunaan Youtube pada pembelajaran digunakan sebagai kegiatan transfer ilmu yang dilakukan secara online Dan beberapa kegiatan lainnya yang mengendepankan proses pada pembelajaran fisika Seperti kegiatan, demonstrasi, kegiatan, praktikum, dan kegiatan, penjelasan, pertalatan, soal Berikut merupakan contoh tampilan dari LMS Kologi Di sini saya membuka bab 1, Vida Statis Pada pertemuan kelima, ini merupakan hal-hal yang sudah dilakukan pada kegiatan pembelajaran di pertemuan kelima Ada tempat bertanya, kemudian ada tempat absen, kemudian ada penugasan, kemudian ada link video, dan ada LKS Semua aktivitas pada kegiatan LMS Kologi termasuk pengumpulan tugas akan terekam dengan baik Maka dari itu, LMS Kologi merupakan salah satu learning management system yang sangat bagus jika diterapkan Untuk pengganti kegiatan patah muka secara virtual Ini merupakan tampilan channel youtube yang saya miliki, yaitu Cepat Sarjana Di sini, saya sudah mengupload banyak sekali video pembelajaran terkait tentang soal dan pembahasan, kemudian penjelasan materi, kegiatan praktikum, dan kegiatan lainnya yang menunjang pembelajaran Berikut merupakan salah satu contoh pembelajaran fisik yang sudah saya lakukan pada materi listrik dinamis Di sini, saya menjelaskan materi terkait dengan listrik dinamis dan melakukan demonstrasi terkait tentang bagaimana cara membaca hasil dari pengukuran arus dan volt Pembelajaran dengan kombinasi ini memiliki banyak sekali manfaat Beberapa di antaranya 1. Guru tetap bisa memantau aktivitas siswa secara langsung dan terekam 2. Guru dapat menilai secara langsung siswa yang aktif berdiskusi 3. Siswa dapat mengatur durasi tugas dan ujian sehingga rekam jejak siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas dapat terkontrol 4. Kegiatan pembelajaran bisa dikombinasikan secara langsung 5. Pembelajaran dapat terlaksana dengan baik meskipun tidak secara langsung 6. Kegiatan transfer pengetahuan tetap dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mengurangi siswa yang gagal paham berkait materi atau miskonsepsi 7. Meningkatkan kreativitas guru dalam membuat video youtube 8. Bisa menjadi youtuber konten pendidikan Namun, ada juga kelemahan kombinasi yaitu guru harus mampu mengalokasikan waktu dengan sangat tepat untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih